Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan kader GP Ansor. Kader P3 Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya sebagai bakal cawa pres. Sementara Presiden Jokowi menghadir akarnas relawan arus bawah. Lebih lengkap dalam Politik 24 Jam. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo mengajak seluruh kader gerakan pemuda Ansor untuk turut serta menjaga stabilitas dan kondisivitas di daerah memasuki tanp politik 2024. Ganjar menambahkan ketigangan antar masyarakat biasa terjadi di setiap menjelang tahun politik 5 tahunan. Yuk menjelang tahun politik itu teman-teman GP Ansor ikut memeriksa keadaan. Ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya. Sehingga hoax kemudian ucaran-ucaran kebencian yang muncul bisa di counter bisa diluruskan. Sandiaga Uno membuka rapat koordinasi pengarahan pemenangan pemilihan legislatif dan pilpres 2024 di kantor DPWP 3 Jawa Timur. Di hadapan sejumlah kader P3 untuk kesekian kalinya, Sandiaga menyatakan siap maju sebagai calon wakil presiden dalam pemiru 2024 nanti. Tentunya pada pimpinan partai politik nanti yang akan menentukan siapapun yang akan diupayakan, tapi kita harus siap, kita harus optimis. Karena P3 saya melihat di Jawa Timur khususnya, mesin politiknya ini sangat baik. Bakal Capres Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan konsolidasi di Gor Velo Drum, Jakarta Timur. Dalam konsolidasi, Ketua DPP Harian Gerindra Sof Midasco sempat menyinggung elektabilitas Prabowo yang terus naik di berbagai lembaga survei. Partai Nasdem akan menggelar apelisiaga perubahan untuk mengecek kesiapan mesin partai jilang pemilu 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Puluhan ribu kader dan sepatisan partai Nasdem akan menghadiri apelisiaga perubahan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dijadwalkan berpidato minggu sore. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.